Nah ini guys ya Hai Lestio Sigit Kalau Anda tidak kerja setidaknya Anda jangan memelihara dua manusia Untuk jadi anggota Waduh ini ngeri guys ya Lestio Sigit Prabowo Ya sebenarnya gue males bikin-bikin Fakian kayak begini Memang udah gak ada manfaatnya juga Kecuali selain cari followers Gue gak cari followers Cuman disini gak ada manfaatnya Kenapa? Karena suara rakyat memang gak pernah didengar Gak pernah didengar Kalau menurut saya Ya kepada Anda Lestio Sigit Prabowo Kalau Anda memang tidak bisa Dan tidak becus menyesuaikan Versus Finansi Rebon Setidaknya Dua manusia ini Jangan Anda pelihara di institusi Anda Karena apa? Manusia dua ini tidak pantas dijadikan polisi Ya Baik terlepas orang itu salah atau tidaknya Karena ini bukan penyergapan sifatnya Ini sifatnya adalah menanyakan Ketika kita menanyakan kepada orang Dan orang itu bersalah atau tidaknya Setidaknya mempunyai etika atau permisi Orang itu lagi makan Pik manusia dua ini Jadi polisi karena bayar Gak mungkin karena gak bayar Karena kalau memang pendidikan Orang ini tidak mungkin lulus Karena dari segi etika dan Etitud yang sopan santun terhadap masyarakat Itu gak ada Itu gak ada Ya Sekali lagi gak ada Orang ini lagi menanyakan Bukan penyergapan beda Kalau penyergapan boleh Sekalian-kalian tangkap langsung pun boleh Ini kan lagi menanyakan setidaknya Ada kata permisi Selamat malam Mohon izin Mempertanyakan atau apa Itu Kok bisa-bisanya manusia dua ini Anda jadikan Anggota fori Hah Kok bisa-bisanya Masih-masih Gita Prabowo Matanya sampai mau copot begini Enak dicolok matanya Manusia macam apa Kok bisa gitu Yang perempuan ini juga bisa jadi polisi Emang jelas Udah lu jangan pada bohong Jadi polisi itu gak mungkin Gak bayar Kenapa Kalau mereka bayar ini Gak mungkin lulus jadi polisi Udah jangan bohong Jangan mengatakan Jadi polisi itu gratis dan gak bayar Alah Melgedes Berbuntut panjang Oknum poluan Bribtu Putri Serti Dan polisi pria Mendapat sanksi sosial Dari masyarakat Dihujat habis-habisan Bahkan kapolisi git Disebut tidak becus Dalam mendidik jajarannya Kedua oknum polisi itu Kini mendapat hujatan Tidak henti-hentinya Dari warganet Si paling sopan santun Tapi tidak berada Video itu kan Yang kalian minta gue bahas Gue lagi lama Udah lama gak ngeliat tek-tekan Jadi terus tiba-tiba Tadi kayak rame aja Banyak yang bilang Ci bahas yang poluan Poluan sopan Poluan sopan gitu kan Akhirnya gue baru ngeliatin tek-tekan Dan ternyata videonya itu Tapi sebelum gue berkomentar Gue perlu tau dulu nih Ini polisinya Nyamperin bapak-bapak yang lagi makan Itu kenapa Apakah karena memang Selama ini kayak Sudah dipantau Kah bapak ini Atau Memang Tiba-tiba aja Polisi-polisi ini Nyamperin bapak itu Yang lagi makan Nah kita kan harus tau dulu nih guys Kalau misalnya memang Bapak ini sudah dipantau Berarti kan memang ada Sesuatu yang mencurigakan gitu Jadi mungkin Mereka bereaksi Kayak judes-jutek Kayak gitu kan Tapi kalau misalnya Ternyata Out of nowhere Terus lagi makan Malam-malam Disamperin dengan Sikap yang seperti itu Itu sih rese Sumpah Kalau gue ditanyain kayak gitu nih Misalnya kayak out of nowhere Disamperin kayak gitu ya Lagi makan Disamperin Terus si polwannya itu bilang Kalau orang lagi Intinya Kalau orang lagi ngomong Sopan sambil makan Lah Lu datengin orang Lagi makan Dia ajak ngomong Sopanan mana Ya kan lu dulu yang kagak sopan Sama gue Setidaknya gitu Kalau misalnya memang penting banget Nanya dulu dong Boleh gak saya ajak bicara Sebentar gitu Saya tanya dulu Sebentar Apakah harus tunggu Bapak selesai makan dulu Kayak gitu kan enak Gitu ya Saya Kalau memang Tidak ada permasalahan sebelumnya nih Ya gue ngerti sih Terkadang mungkin Suka berasa Pengen memberikan Appearance Atau penampilan yang berwibawa Tapi berwibawa itu Gak seharus Galak kok Gak harus Judes Jutek gitu loh Gak loh Dan kalau gue liat dari videonya Kan memang Bapak itu juga jawabnya Fine-fine aja Jawabnya baik-baik aja gitu Malah yang ngegas duluan kan dari polisinya ya Sebenarnya saran aja sih ini ya Maksud gue Kalau emang pengen nyamperin orang Yang hanya pengen ditanya-tanya aja Slow aja gitu Gak usah galak-galak Gak usah judes-judes Karena kesian nih Ini kan disorot nih ya Sama TV gitu ya Disorot Disutingin gitu Terus hal-hal yang kayak gitu Jadi bikin kita masyarakat tuh Jadi kayak Apa sih Kayak langsung Kenapa sih ini polisinya nyamperin-nyamperin gitu kan Langsung Langsung kayak Bawaannya pengen ngegas mulu Jadi kesian Terkadang ada juga yang dishootingin Yang Polisinya Yang dijolimin sama rakyat gitu Jadi Intinya Sama-sama lah Baik-baik aja gitu ya Kalau gak ada masalah Kan enak kita Silaturahmi Kalau baik-baik gitu Dan kayak gitu Terjadi banyak keriput loh mbak Ih Makanya udah glowing Tapi kalau banyak keriput kan sayang Lagi nih yaudah lah mbak Tau kan mbak juga gitu Yang dateng Pas orang lagi makan Ya jadi kan Sembari nih Makannya mungkin baru lagi mau nyuap Hop gitu Terus ditanya Ya jadi kan ini kunyah dong mbak Kalau udah masuk mulut Masa disembur Kalau disembur kurang ajar Salah lagi Buat abang-abang yang lagi makan di pinggir jalan Kemudian ditanya-tanya polisi dan polan Yang sabar ya bang ya Gak apa-apa Dianggap nasopan Sama orang yang gak paham Tentang etika Bagaimana menghadapi orang yang lagi makan Perkara poruan sopan Oke Banyak banget kerjaan gue Ya ampun Tuhan Ya ampun Kan tadi gue udah bikin videonya mengenai ini Terus ternyata katanya sudah ada klarifikasi Dan akhirnya gue Minta-minta sama netizen Dimana sih video lengkapnya Fullnya gimana gitu ya Akhirnya kalian nih Kalau misalnya mau liat Full videonya Ada di Disini nih ya Bisa ditonton aja sendiri gitu ya say Dan kita melakukan cocok logi Dengan klarifikasi Dan full video Yang di upload Di akun tersebut ya Katanya Kejadiannya Masyarakat sedang minum-minum Miras gitu ya Di lokasi tersebut Namun Salah satu Tidak mengindahkan teguran lah Intinya gitu Terus sampai membuang putung rokok Ke arah petugas Sehingga kami memberikan teguran lisan Terima kasih di atas masukannya Oke Sekarang gue akan bahas Dari video yang udah gue liat Dengan cocok loginya Dari klarifikasi ini Jadi kan memang bener Ceritanya tuh Kalau di video itu tuh Kayaknya Kayak lagi ada Pengecekan miras gitu ya Terus tiba-tiba Yang lain kan Ini kan yang lain Bupada dipriksa Terus satu orang ini tuh Kayak lagi berdiri Jadi tuh bukan posisinya Dia lagi makan Tapi dia lagi berdiri Terus tiba-tiba Pas lagi ditanya-tanya itu Dia duduk dan makan gitu ya Jadi bukan lagi makan Terus ditanyain Tapi Kalau di klarifikasinya itu Kan dibilang Membuang putung rokok Nah itu sih gue Kagak ngeliat ya Dia membuang putung rokok Ke arah petugas ya Kalau gak salah kayak gitu Sama menaikan kaki Ke kursi juga Gue kayaknya Kagak liat tuh Cuman gue liat Pas lagi ditanya-tanya aja Sambil cengengesan Ketawa gitu Terus juga makan gitu ya Makan terus Ngambil minum gitu Yang gue liat di video tersebut Oke lah Kalau memang Pada saat itu Lagi ada pemeriksaan miras gitu ya Cuman maksudnya gue gini Ini kan kondisinya Udah tau nih Lagi ada pemeriksaan miras Berarti Para polisi ini Harusnya sudah tau Sikon yang akan Mereka hadapi Seperti apa Namanya lagi dateng ke situ Sama orang yang lagi Minum gitu ya Minum-minum miras Udah pasti Mungkin kan sudah terpengaruh oleh Alkohi gitu ya Jadi kan kadang ngomongannya Suka ngawur ya Terus gimana ya mbak Masa mbaknya minta sopan gitu Maksudnya kita Gue bukan membenarkan Orang mabora gitu ya Di pinggir-pinggir jalan Bukan Cuman kan Harusnya hal tersebut Udah bisa diantisipasi gitu Kalau memang Datengnya untuk Pengecekan Minuman-minuman seperti itu Berarti kan orang yang Lagi kalian cek itu Memang lagi minum Alkohi gitu kan ya Jadi terpengaruh nih Nah Untung kagak sopannya Masih cuma makan doang mbak Soalnya kan bukannya lagi Penggeledahan minum bandrek ya Kalau minum bandrek Mas seger Jadi setidaknya Maksud gue Kalau dia cuman Gak sopannya dalam taraf Yaudah Lagi makan begitu kan Ya gak apa-apa ya Bukan yang ngomong yang Maksudnya ngomong yang Menyakiti hati Atau kayak gimana Yaudah itu kan Harusnya memang Emang hal-hal yang sudah Expected gitu loh Secara kan Penggeledahannya Penggeledahan miras gitu Bukan penggeledahan dukun Tak bersertifikat kan Kalau penggeledahan dukun Kan nanti kena santet Sekarang kan jadi bingung Kalau misalnya orang mabok Disuruh sopan tuh Kayak mana Terlalu bertele-tele gitu Maksudnya ya Emang kalau misalnya Bagus gitu kan Ada penggeledahan Atau pemeriksaan terhadap miras Yaudah Periksa aja gitu kan Kalau misalnya orang yang melawan Atau melakukan tindak kekerasan Atau apa ya Baru gasken gitu Tapi kalau masalah soal sopan-sopan doang Maksudnya juga minum Atau 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 susah nih Kalau dengan kau begini nih Bahaya ini gelap ini gelap Ibu polwanku Respect ibu polwan Tanpa memurangi rasa hormat Ibu polwan Mohon izin ibu polwan Yang sangat ingin dihormati Dan sangat ingin disegani Dan sangat ingin Haus akan rasa sopan Ibu polwan Emang salah kok Kalau orang lagi makan sendiri ya Terus tiba-tiba Didatangin orang lain Terus diajak ngobrol Emang orang itu gak sopan Karena dia makan Orang diajak ngobrol Eh Orang dia makan Kenapa diajak ngobrol Orang diajak ngobrol Tapi dia sampaikan Memang etika dasar itu Mengajarkan kita Untuk sopan santun Terhadap orang yang sedang makan Itu dengan ngajak ngobrol Justru Kalau kita Lagi makan Terus ada yang ngajak ngobrol Terus gak kita tanggapin Itu kita gak sopan Apalagi yang ngajak ngobrol Ini pengayau masyarakat Ya Bagi pengayau masyarakat Gak ada tuh yang kayak Misimas gitu Boleh ngobrol sebentar dulu Gak ada Langsung aja Kalau emang lagi berkepentingan gitu kan Emang sopan Kalau lagi diajak ngobrol sebelum makan Ya meskipun dia makan duluan Ya baru kita ngajak ngobrol Sopan banget Tindakan Ibu Polwan ini Bukan tindakan haus Disegani Atau haus Untuk dihormati Bukan Tindakan Ibu Polwan ini Itu sedang Menjalankan tugasnya Sebagai pengayau masyarakat Pengayau masyarakat Tingkatan terus Ibu Polwan Untuk menjaga citra dan nama baik Pengayau masyarakat Dan buat masnya yang sabar mas Ya mungkin aja Ibu Polwan itu pada saat itu sedang bertugas Sekali lagi apa tugasnya? Pengayau masyarakat Dari peristiwa mas ini Kita bisa belajar Bahwa satu pelajaran yang bisa kita petik dari sini Jangan makan sembarangan Karena kalau kita lagi makan sembarangan Tiba-tiba didateng dan kita Diajak ngobrol Dan kita masih makan Itu gak sopan Apalagi yang dateng Pengayau masyarakat Tapi sekali lagi Terima kasih telah menonton!